Redmi Note 11 SE resmi diumumkan oleh Xiaomi secara serentak dengan Redmi Note 11T Pro dan Redmi Note 11T Pro Plus di Cina. Produk-produk tersebut sudah dikonfirmasi sebelum acara kemarin, tapi yang tidak terungkap sebelum konferensi adalah Redmi Note 11 SE. Meskipun ponsel ini terdengar baru, itu tidak lain adalah Redmi Note 10 5G. Smartphone ini juga menggunakan nama Redmi Note 10T 5G dan Poco M3 Pro 5G, dengan tampilan eksterior yang diubah. Spesifikasi Redmi Note 11 SE Dilihat dari desainnya saja, sudah nampak jelas terlihat bahwa ponsel ini punya tampang yang mirip dengan Poco M3 Pro 5G. Bahkan tak hanya desain, spesifikasi yang diusungnya pun serupa dengan Poco M3 Pro 5G. Pada bagian bodi belakangnya, Redmi Note 11 SE mendapatkan sentuhan warna yang cukup simpel namun tampak elegan. Bahkan pada bagian belakang dari HP Redmi tersebut, mendapatkan sentuhan tipe modul kamera belakang yang dirancang secara vertikal. Sehingga dipastikan bakal mampu menjamin penampilannya yang semakin menarik dan tampak bergelas. Sementara itu di bagian depannya, Redmi Note 11 SE masih mempertahankan layar IPS LCD FHD Plus berukuran 6,5 inci, dengan fitur refresh rate mencapai 90Hz. Dalam soal fotografi, Redmi Note 11 SE telah disokong oleh triple camera. Di antaranya kamera utama 48MP, yang didampingi kamera makro dan depth sensor yang sama-sama memiliki resolusi sebesar 2MP. Dalam hal ini, kualitas potret atau foto yang dihasilkan akan sangat atraktif dan tampak begitu jernih sebagaimana kamera DSLR. Apalagi sektor kamera utama dari HP ini telah dibekali dengan kemampuan video 4K, yang sangat ampuh dalam menjamin performa kualitas video. Di sisi lain, tak lupa Redmi Note 11 SE juga telah menerapkan satu kamera depan 8MP untuk menjamin kebutuhan foto selfie. Sehingga sudah jelas dan pasti bahwa lini pemotretan diklaim sudah mampu melengkapi kecanggihannya atas kebutuhan konsumen. Mengenai dapur pacu, ponsel ini mengandalkan chipset Dimensity 700 VFG, yang dipadukan dengan dua opsi kapasitas RAM yakni 4GB dan 8GB, yang berpasangan dengan memori penyimpanan 128GB. Sementara untuk daya, perusahaan memodalinya dengan baterai 5000 mAh, yang mendukung fast charging 18W. Selain itu, smartphone satu ini telah menjalankan sistem operasi Android 11, yang dipoles antar muka MIUI 12. Fitur-fitur penting seperti NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, dan IR Blaster juga sudah tersedia di dalam perangkat ini. Ponsel ini hadir dalam pilihan warna Shadow Black dan Space Blue. Redmi Note 11 SE akan mulai dijual di Cina pada 31 Mei 2022 mendatang. Bagi yang berminat, ponsel ini dilepas dengan harga 1.099 Yuan, atau sekitar 2,5 juta rupiah untuk varian RAM 4GB dan internal 128GB. Sedangkan varian 8GB dan internal 128GB dibasangi label harga sebesar 1.399 Yuan, atau sekitar 3,1 juta rupiah. Pihak Xiaomi masih belum mengungkap ketersediaannya di negara lain termasuk Indonesia. Kita lihat saja perkembangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keren makan. Terima kasih telah menonton